Saat ini Bapak Agung Suprio menjabat sebagai Ketua KPI Pusat. Kepada Bapak Agung Suprio SIP-MIP, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Gunadharma beserta Pengurus, Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. ES Margianti, SEMM, selaku Rektor Universitas Gunadharma. Yang saya hormati para Profesor dan Anggota Senat Universitas Gunadharma, Para Wakil Rektor dan para Direktur serta para Dekan Fakultas, para Kaprodi, Bapak Ibu Wakasau, Kemudian para Wisudawan yang saya banggakan, para orang tua dan wali yang berbahagia, Dan para undangan dan hadirin yang saya hormati. Para hadirin sekalian, sebetulnya saya merasa minder atau rendah diri, Karena harus berorasi ilmiah di hadapan para guru besar dan profesor, Yang tentu ilmunya lebih-lebih tinggi daripada saya. Namun, saya memberanikan diri untuk tampil, Sebab materi yang saya bawakan adalah sesuatu yang baru, Sesuatu yang mungkin saja tidak kita dengar atau kita abaikan selama ini. Oleh karena itu, semoga materi kita ini atau materi saya bermanfaat buat kita semua. Terutama untuk generasi muda yang akan lulus, Karena apa yang saya akan bacakan ini sangat terkait dengan profesi di masa depan. Dan para hadirin yang berbahagia, Dalam sambutannya, Ibu Rektor Universitas Gunadharma mengatakan Bahwa kita mesti terbuka terhadap perkembangan teknologi. Atau kita mesti adaptif. Sementara sebelum saya berorasi, Tadi dikatakan juga bahwa Sekarang ini masa revolusi industri 4.0. Masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, Yang berjumlah lebih dari 30% dari total populasi, Itu tidak hanya sebagai smart user, Tetapi juga sebagai inovator. Nah ini menarik sekali dengan tema yang akan saya bawakan pada kali ini. Judul oransi ilmiah saya adalah Digital Switch On Penyiaran, Sebuah Keniscahayaan. Tentu para hadirin Berpikir, Apa yang dimaksud dengan Digital Switch On? Dan apapula kaitannya dengan penyiaran? Saya adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Dan kebetulan penyiaran itu merupakan bagian yang kami awasi, Atau merupakan bagian dari kewanangan kami. Komisi Penyiaran Indonesia berdiri atas dasar Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 Tahun 2002. Jadi merupakan produk dari rezim reformasi. Kita mengenal rezim sebelumnya disebut dengan rezim order baru. Nah, Di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2002, KPI mengatur dan mengawasi Empat jenis lembaga penyiaran. Yang pertama, Lembaga penyiaran publik, Yaitu TVRI dan RRI. Kalau di daerah, Itu lembaga penyiaran yang didirikan oleh pemerintah provinsi. Disebut dengan lembaga penyiaran publik lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, Lembaga penyiaran swasta. Ada lembaga penyiaran swasta berjaringan, Atau pada masa lalu disebut dengan nasional. Contohnya adalah RCTI, SETV, Inusiar, Metro TV, Trans TV, Dan yang sejenisnya. Itu adalah Lembaga penyiaran swasta berjaringan. Jadi kalau teman-teman atau para hadirin Menonton tayangan di Jakarta, Maka di Papua mereka juga menonton tayangan yang sama. Ini disebut dengan Lembaga penyiaran swasta berjaringan, Atau pada masa lalu disebut dengan Lembaga penyiaran swasta nasional. Ada juga Lembaga penyiaran swasta lokal. Didirikan oleh Mereka swasta Yang ingin berusaha Di bidang penyiaran, Terutama Televisi maupun radio. Ada televisi lokal, Ada radio lokal. Kalau televisi lokal hanya bisa dinikmati Oleh masyarakat Di daerah tersebut. Contoh misalnya Ambon TV, Hanya dapat dinikmati oleh Masyarakat di kota Ambon. Tarakan TV Hanya bisa dinikmati oleh Masyarakat di kota Tarakan. Ada juga radio lokal. Walaupun kita juga mengenal Radio berjaringan. Cuma jumlah radio berjaringan Sangat sedikit daripada Jumlah radio lokal. Karena memang Sejatinya radio itu bersifat lokal. Kalau para hadirin Mendengar radio di Jakarta, Ketika berjalan ke Bogor Pasti radio di Jakarta Sudah tidak terdengar. Yang didengar adalah radio Dari wilayah Bogor. Yang ketiga Lembaga penyiaran komunitas. Nah kalau saya membaca arsip Guna Dharma itu Memiliki Lembaga penyiaran komunitas. Jadi memang tidak semua Universitas atau perguruan tinggi Yang memiliki Lembaga penyiaran komunitas. Tetapi Universitas Guna Dharma Telah memiliki Lembaga penyiaran komunitas. Kita berikan aplaus buat Universitas Guna Dharma. Yang terakhir Lembaga penyiaran berlangganan. Jadi Pay TV Orang berlangganan Untuk mendapatkan konten. Ini banyak sekali Ada Transvision Ada MNC Vision Ada Nin Media Dan yang sejenisnya. Nah inilah Empat jenis Lembaga penyiaran Yang KPI Atur Dan KPI Awasi. Mungkin dari Sebagian hadirin Pernah Membaca Bahwa KPI Menegur Atau kemudian Menghentikan tayangan Sementara Karena memang Kontennya Melanggar P3 dan SPS Podoman perlaku penyiaran Dan standar program siaran. KPI Punya kewenangan Untuk membuat Pedoman perlaku penyiaran Dan standar program siaran Punya kewenangan Mengawasi Punya kewenangan Untuk memberikan sanksi Kepada empat jenis Lembaga penyiaran tersebut. Tujuannya adalah Agar Mencerdaskan Kehidupan bangsa Kemudian Agar bangsa Beriman dan bertakwa Dan yang sejenisnya. Itu adalah tujuan Penyiaran Dari undang-undang Dan kami Diberikan kewenangan Agar lembaga penyiaran Mencapai Tujuannya Saya yakin Para hadirin Pernah Membaca Bahwa KPI Pernah Menegur Tayangan kartun Spongebob Pernah denger kan? Saya yakin Pernah mendengar. Sebagian orang Mungkin Kecewa Sebagian orang Dan sebagian orang Ketika kecewa tersebut Mungkin Misinformasi Karena Kalau saya membaca Di media sosial Terkait dengan hal ini Para netizen Mengatakan Bahwa KPI Menghentikan Tidak sama sekali KPI tidak menghentikan Tayangan itu KPI Hanya menegur Kenapa? Karena ada tayangan Yang Sifatnya Kekerasan Dan akan Ditiru Oleh Anak Kalau kami Berbicara Dengan psikolog Anak Bahkan Kemarin Kami melakukan FGD Dengan Deputi Dari Kementerian Perempuan Dan Anak Tayangan Tayangan tersebut Kalau ditayangkan Pada jam tayang Dewasa Mungkin tidak Menjadi masalah Tetapi Kalau ditayangkan Pada jam tayang Anak Maka Anak Berpotensi Sebagai Peniru Jadi Anak itu Merupakan Sosok Yang paling rentan Daripada Semua Jenis Usia Bahkan Paling rentan Daripada Perempuan Itu Adalah Anak Dan Anak Merupakan Individu Yang Dikatakan Peniru Ulung Oleh Karena itu Tayangan Tayangan Sekalipun Tayangan Kartun Maka Maka Berpotensi Untuk Ditiru Oleh Seorang Anak Di Amerika Ada Tayangan Kartun Yang Juga Kontroversial Menjadi Perdebatan Karena Ungkapan Ungkapan Verbal Di Dalam Komunikasi Dalam Tayangan Kartun Tersebut Berkonotasi Dewasa Dan KPI Memberikan Teguran Dengan Harapan Bahwa Ada Perbaikan Dalam Tayangan Kartun Jadi Tidak Dihentikan Nah Ini Mohon Dipahami Oleh Para hadirin Yang Berbahagia Para hadirin Yang Berbahagia Saat Ini Kita Berada Di Tahun Yang Saya Kira Tadi Dikatakan Adalah Tahun Revolusi Industri 4.0 Dulu Ketika Undang-Undang Penyiaran Dibuat Pada Tahun 2002 Internet Itu Belum Seperti Ini Kita Mungkin Saat Itu Belum Mengenal Android Atau iOS Kalau Saya Tidak Keliru Handphone Yang Paling Populer Saat Itu Adalah Blackberry Paling Populer Kemudian Ada Nokia Orang Mengatakan Kalau Memakai Handphone Nokia Disebut Dengan Handphone Sejuta Umat Karena Banyak Orang Yang Kemudian Menggunakan Handphone Merk Nokia Ada Juga Merk Alcatel Kalau Saya Tidak Keliru Saat Itu Nah Saat Ini Sudah Ditemukan Android Dan Handphone Itu Bermacam-macam Dan Handphone Sekarang Dikatakan Sebagai Smartphone Karena Handphone Terkoneksi Dengan Internet Sekarang Sudah 4G 3G Berapa Tahun Yang Lalu Sekarang Sudah 4G Tetapi Kalau Kita Melihat Di Beberapa Negara Bahkan Termasuk Di Negara-negara Asia Di Korea Selatan Sudah Mulai 5G Sudah Mulai 5G Dan Di 2020 Kalau Kita Membaca Ulasan Tentang Smartphone Itu Sudah Mulai 5G Mereka Menjual Produk-produk 5G Jadi 4G Sudah Mulai Ditinggalkan Sekarang Di 2020 Kalau Anda Membaca Ulasan Handphone Saya Tanpa Persebut Merk Nanti Dianggap Promosi Begitu Itu Sudah 5G Cuma Saya Imbau Kalau Anda Ingin Membeli Handphone Belilah Handphone Yang Ada 5G Karena Ketika Nanti Kita Migrasi Dari Analog Kedigital Atau Digital Switch On Maka Handphone Anda Bisa Berguna Di Era 5G Bukan Lagi 4G Para Hadirin Yang Berbahagia Kita Akan Sampai Keperadaban Digital Sesungguhnya Atau Kita Dapat Menerima 5G Kalau Kita Bermigrasi Dari Sistem Penyiaran Analog Kepada Sistem Penyiaran Digital Mungkin Para hadirin Bertanya Seperti tadi Saya sebut Di belakang Eh Di depan Apa Kaitannya Lembaga Penyiaran Dengan Internet Apa Kaitannya Lembaga Penyiaran Yang Bermigrasi Dari Analog Ke Digital Dengan 5G Sesungguhnya Perhadirin Yang Berbahagia Kaitannya Itu Sangat Erat Bagaikan Satu Mata Apa Uang Logam Ada Dua Sisinya Sangat Erat Jadi Lembaga Penyiaran Erat Kaitannya Dengan Internet Kalau Lembaga Penyiaran Tidak Migrasi Maka Tidak Ada Yang Namanya 5G Pemerintah Republik Indonesia Dalam hal ini Kemkominfo Mencanangkan Analog Switch Off Atau Digital Switch On Penyiaran Itu Dimulai Pada Tahun 2021 Dan Pada Tahun 2020 Satu Tahun Lagi Atau Beberapa Hari Lagi Undang Undang Penyiaran Baru Itu Semoga Bisa Disahkan Karena Rancangan Undang Undang Penyiaran Itu Sudah Masuk Kedalam Prolegnas Di Tahun 2020 Jadi Merupakan Prioritas Yang Soyokyanya Dapat Disahkan Pada Tahun 2020 Nah Apa Itu Digital Switch On Penyiaran Bapak Bapak Dan Ibu Sekalian Saat Ini Lembaga Penyiaran Televisi Yang Berjaringan Atau Nasional Tadi Memakai Frekuensi Secara Boros Jadi Satu Frekuensi Satu Televisi Jadi Satu Frekuensi RCTI Satu Frekuensi TransTV Satu Frekuensi Kompas TV Satu Frekuensi Jawab Post TV Jadi Kalau Ada 16 TV Berjaringan Termasuk TVRI Maka Kita Memakai 16 Frekuensi 16 Frekuensi Dipakai Oleh Lembaga Penyiaran Nah Sekarang Ditemukan Perkembangan Atau Ditemukan Teknologi Terbaru Perkembangan Yang Muktakhir Sekarang Ini Jadi Ada Penghematan Frekuensi Kalau Kita Pindah Dari Frekuensi Tersebut Ke Frekuensi Digital Satu Frekuensi Itu Bisa 12 Televisi Jadi Satu Frekuensi Bisa Bisa Di Dalamnya Ada RCTI Kompas TV Metro TV Dan Seterusnya Jadi Kalau Kita Punya 16 TV Berjaringan Maka Kalau Satu Frekuensi Bisa 12 TV Maka Kita Hanya Membutuhkan Dua Frekuensi Itu Logikanya Nah Sisanya Dari Frekuensi Tadi Karena Terjadi Penghematan Untuk Lembaga Penyiaran Televisi Dipakai Untuk Internet Atau Yang disebut Dengan Digital Dividend Atau Bonus Digital Kalau Saat Ini Kita Memakai Fiber Optik Untuk Internet Maka Kalau Lembaga Penyiaran Sudah Migrasi Maka Internet Memakai Frekuensi Dari Satelit Di Asia Tenggara Hanya Indonesia Dan Timur Leste Yang Lembaga Penyiarannya Belum Migrasi Dari Analog Kedigital Di Asia Tenggara Malaysia Sudah Singapura Sudah Thailand Sudah Bahkan Kalau Teman-teman Mendengar Negara Seperti Butan Mungkin Negara Yang Relatif Jarang Didengar Itu Sudah Melakukan Migrasi Nigeria Sudah Melakukan Migrasi Negara Eropa Atau Negara Maju Itu Lebih Dulu Sudah Melakukan Migrasi Lembaga Penyiarannya Indonesia Termasuk Yang Paling Tertinggal Nah Kalau Lembaga Penyiaran Itu Bermigrasi Maka Sisa Frekuensi Tadi Dipakai Untuk Internet Barulah Kita Dapat Memakai 5G Kalau kita Memakai 5G Kita Tidak Lagi Buffering Kita Bisa Kemudian Melihat Dosen Dari Harvard University Diguna Dharma Misalnya Memakai Teknologi 5G Tanpa Buffering Dengan Clear Seperti Menghadirkan Orang Tersebut Di Podium Disini Dengan 5G Akan Tercipta Kolaborasi Antar Intansi Dengan Sesungguh Kolaborasi Itu 5G Yang Kedua Kalau Kita Melakukan Migrasi Lembaga Penyiaran Maka Di Daerah Daerah Blank Spot Tidak Ada Lagi Oleh Karena Itu Negara Negara Yang Melakukan Migrasi Itu Sudah Mampu Menyediakan Uber Tanpa Driver Atau Mobil Tanpa Sopir Tadi Memang Betul Bahwa Teknologi Sedemikian Rupa Maka Manusia Semakin Sedikit Di Pekerjakan Ya Betul Itu Konsumensi logis Dari Perkembangan Teknologi Jadi Sudah Sudah Uber Tanpa Driver Atau Mobil Tanpa Sopir Kalau Lembaga Penyiaran Belum Bermigrasi Kita Sudah Membuat Mobil Tanpa Sopir Jangan Jangan Di Daerah Blank Spot Dia Menabrak Karena Tidak Ada Koneksi Internet Kita Mungkin Jakarta Minded Tapi Kalau Teman-teman Datang Ke Beberapa Daerah Di Indonesia Itu Masih Blank Spot Oleh Karena Itu Di Dalam Forum Ini Saya Berharap Memang Kepada Dewan Perlokan Rakyat Agar Segera Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyiaran Pada Tahun 2020 Itu Yang Kedua Di Singapur Kalau Teman-teman Nginap Di Hotel Di Singapur Itu Kalau Minta Order Makanan Atau Minuman Itu Yang Datang Bukan Lagi Pelayan Tetapi Robot Yang Datang Di Depan Pintu Kita Itulah Kehebatan Dari Bonus Digital Ketika Kita Memakai Frekuensi Yang Dipancarkan Via Satelit Yang Ketiga Ini Keuntungan Yang Ketiga Pendapatan Negara Menjadi Jauh Lebih Besar Kalau Bapak Ibu Dan Para Adik Sekalian Ini Mengetahui Bahwa Pemasukan Negara Bukan Pajak Yang Nomor Satu Sekarang Bukan Lagi Dari Migas Nomor Satu Sekarang Tapi Dari Sektor Telekomunikasi Yang Kedua Baru Migas Yang Ketiga Pariwisata Jadi Kalau Teman-teman Beli Handphone Beli Kuota Beli Data Itu Satu Persen Lebih Masuk Ke Kas Negara Ke PNBP Tadi Dan Kalau Kita Lihat Pertumbuhan Handphone Saat Ini 250 Persen Mungkin Ada Satu Orang Bisa Memiliki Dua Smartphone Atau Dua Handphone Dan Itu Ketika Teman-teman Membeli Kuota Atau Membeli Data Itu Sebagian Sekian Persen Tadi Masuk Ke Negara Jadi Sekarang Sektor Telekomunikasi Nomor Satu Migas Nomor Dua Ketiga Pariwisata Nah Kalau Kemudian Migrasi Ini Dilakukan Secepatnya Pada Tahun 2020 Atau Tahun 2021 Sesuai Dengan Rencana Dari Pemerintah Maka Pendapatan Negara Akan Semakin Tinggi Jauh Melampaui Migas Karena Energi Ini Energi Yang Betul-betul Terbarukan Itu Yang Ketiga Keuntungan Ketiga Yang Kempat Akan Tumbuh Profesi 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 Baru Kalau Saat Ini Sudah Ada Konten Kreator Sudah Ada Youtuber Dengan Koneksi Yang Sebetulnya Tidak Begitu Cepat Dibanding Negara-negara Yang sudah Migrasi Kedepan Saya Kira Profesi Profesi Baru Itu Akan Lebih Menjanjikan Terutama Untuk Generasi Generasi Milenial Atau Teman-teman Yang Baru Nulus Inilah Tadi Yang Bu Rektor Katakan Kita Harus Terbuka Terhadap Perkembangan Zaman Atau Perkembangan Teknologi Kalau Kita Sudah 5G Saya Jamin Akan Banyak Profesi Profesi Baru Yang Dikaitkan Dengan Teknologi Penemuan Baru Yang Dikaitkan Dengan Teknologi Dan Mungkin Juga Tapi Ini Baru Mungkin Tergantung Kebojikan Pemerintah Harga Data Menjadi Lebih Murah Karena Kita Memakai Satlit Yang Sudah Ada Dibanding Sekarang Memang Membangun Fiber Optik Itu Sangat Mahal Yang Kelima Keuntungan Kelima Bapak Ibu Dari Digital Suite On Lembaga Penyiaran Tadi Adalah Bahwa Kita Akan Menonton Taingan Televisi Dengan Jernih Saat Ini Kalau Kita Menonton Televisi Tanpa Berlangganan Itu Kita Melihat TV Dengan Jumlah Semut Yang Banyak Tidak Nyaman Nah Biar Nyaman Kita Berlangganan Tetapi Kedepan Kalau Kita Sudah Migrasi Kita Akan Melihat Televisi Dengan Tayangan Yang Jernih Sama Kalau Kita Berlangganan TV Berlangganan Itu Kualitasnya Sama Jadi Anda Tidak Perlu Membayar Iuran Bulanan Tetapi Anda Menonton Tayangan Secara Lebih Jernih Di Layar Kaca Nah Ini Adalah Keuntungan Daripada Kita Melakukan Migrasi Yang Memang Diminta Kerelaannya Adalah Para Lembaga Penyiaran Yang Selama Ini Sudah Mapan Maka Kami Mengimbau Agar Mereka Setuju Untuk Melakukan Migrasi Dari Analog Kepada Digital Dan Ketika Saya Berinteraksi Dengan Para Pemilik Televisi Para Direksi Dari Televisi Mereka Pada Umumnya Setuju Untuk Melakukan Migrasi Dari Analog Kedigital Jadi Mereka Sepakat Setidaknya Dengan Statement Pemerintah Ketika Pemerintah Ingin Melakukan Digital Switch On Atau Analog Switch Off Lembaga Penyiaran Demi Kepentingan Kita Semua Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Kedepan Ketika Kita Sudah Melakukan 5G Maka Lembaga Penyiaran Seperti Televisi Tidak Hanya Berkompetisi Dengan Televisi Tetapi Berkompetisi Pula Dengan Platform Yang Baru Yaitu Platform Yang muncul Di internet Seperti Youtube Netflix Dan Yang sejenisnya Sekarang Pertumbuhan Iklan Pada Televisi Tidak Seperti Dulu Lagi Sebagian Pengusaha Mengiklankan Produknya Pada Media Baru Mengapa Karena Setiap Hari Terjadi Kenaikan Orang Menonton Tayangan Pada Media Baru Atau Smartphone Daripada Menonton Televisi Bahkan Sekarang Ini Televisi Modelnya Adalah Model Smart Television Dimana Terkoneksi Juga Dengan Internet Seperti Smartphone Ketika Orang Menonton Televisi Jangan Jangan Yang Ditonton Atau Dilihat Bukan Televisi Free To Air Atau Televisi Berjaringan Tadi Tetapi Mereka Justru Menonton Platform Media Baru Yang Ada Atau Dapat Dikimati Di Televisi Kedepan Saya Yakin Ketika Sudah Migrasi Maka Lembaga Penyiaran Televisi Harus Berpikir Bagaimana Kemudian Menayangkan Konten Yang Kreatif Yang Dapat Dinikmati Oleh Penonton Juga Kemudian Menyebarkan Kontennya Kepada Media Baru Sungguh Persaingan Itu Sangat Ketat Di Beberapa Negara Seperti Di Thailand Di Italia Lembaga Lembaga Televisi Itu Bangkrut Karena Sukar Untuk Berkompetisi Bukan Hanya Kepada Sesama Lembaga Penyiaran Tetapi Lebih Kepada Persaingan Dengan Platform Digital Bapak Ibu Yang Saya Hormati Kalau Kita Melihat Tujuan Dari Penyiaran Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Membentuk Generasi Yang Beriman Dan Bertakwa Maka KPI Memang Mengawasi Konten Lembaga Penyiaran Konvensional Tetapi Kalau Kita Simak Fenomena Terutama Yang Terjadi Di Generasi Milenial Ataupun Generasi Digital Maka Orang Lebih Banyak Mengkonsumsi Tayangan Lewat Smartphone Yang Sampai Saat Ini Belum Ada Yang Mengawasi Atau Mengaturnya Di Dalam Forum Yang Berbahagia Ini Saya Ingin Mengatakan Bahwa Pengaturan Terhadap Media Baru Menjadi Concern Atau Perhatian Kita Bersama Karena Bagaimanapun Setiap Media Baru Yang Bersiaran Atau Kemudian Bisa Menimbulkan Pengaruh Kepada Publik Itu Haruslah Diatur Di Berbagai Negara Seperti Beberapa Negara Eropa Bahkan Australia Yang Dikenal Liberal Media Baru Sudah Diatur Di Dalam Forum Yang Mulia Ini Saya Mengatakan Bahwa Pemerintah Stakeholder Dan Masyarakat Termasuk Juga DPR Harus Memastikan Bahwa Media Baru Ini Harus Diatur Demi Tercapainya Tujuan Penyiaran Terima kasih Terima kasih Kepada Bapak Ibu Rektor Yang telah memberikan Saya orasi ilmiah Terima kasih Buat Para hadirin Yang menyimak Orasi ilmiah Saya ini Terima kasih Om Swastiasu Namo Buddhaya Shalom Salam Sejahtera Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh